Bersama Om Bob Temukan di channel Youtube Om Bob Indonesia Wah, wah, wah Ini ceritanya jadi seru Jadi ketua PPP Ketangkep OTT Di Hotel Bumi, Surabaya Pagi-pagi sewaktu Beliaunya makan pagi Dalam kasus korupsi Yang tepatnya adalah Dalam jual-beli jabatan Nah, Konon Kemarin ketangkep itu Dengan cerita bahwa Untuk bisa menduduki Posisi sebagai kepala Kanwil Departemen Agama Di Jawa Timur Itu tarifnya 250 juta Sedangkan untuk Kepala Departemen Agama Kabupaten tingkat 2 itu 50 juta Jadi Sungguh sayang Ini kan korupsi klasteri ya Sebagai ketua partai Masa bisa jual murah Seperti ini Sayang dong Namanya karir yang demikian Bagus Yang sudah dibina Dari dulu Ya Jabatan di partai itu Kan dia dulu Cuman anggota Terus menjadi wakil sekjen Terus jadi sekjen Terus akhirnya Jadi ketua ya Terus sempat Itu ribut-ribut kan Partai PPP itu kan Sempat Pecah ya Jadi Minta bantuan dari Mahkamah Agung Dan sebagainya Akhirnya menang Romy ini menjadi Ketuanya Ya sayang Kalau Sekarang nasibnya Kena OTT Sebenarnya apa yang Menarik dari kasus ini Om Pop Ya itu Setelah Romy ditangkap Itu Di media sosial Menjadi viral Ya Yaitu pada saat Beliau memberikan Pengarahan Di dalam satu Acara Ya apakah itu Seminar atau apa Gak jelas lah ya Beliau mengatakan Bahwa zaman sekarang itu Antara pejabat Dan penjahat itu Beda tipis Katanya Kalau Hari ini Dia jadi pejabat Tiba-tiba Besok Bisa Kena OTT Oleh KPK Ya Lah ini kan Jadi repot Ternyata Omongan dia itu Menjadi bumerang Ya Jadi mau memberi Satu gambaran Yang hebat Dimana dia katakan Sampai hari ini Ada 200 lebih Kepala daerah Yang ketangkap Karena korupsi Eh Minggu lalu Dia ketangkap sendiri Ya Ini kan konyol sekali Ya Ini istimewanya apa Om Bob Untuk Partai Persatuan Pembangunan Ya Kalau kita melihat Ke belakang Itu dulu Sebelum Ketuanya itu Adalah Romi Itu Pernah dijabat oleh Surya Dharma Ali Itu ketua PPP Yang juga Ketangkap Oleh KPK Ya Kena masalah Korupsi Dana haji Yang luar biasa Besarnya Ya Sehingga dia Masuk penjara Ya Nah sejarah Sekarang ini Kalau Mau Mencari Siapa Rekor tertinggi Dari ketua partai Yang kena OTT Ya PPP Nomor 1 Ya Setelah itu kan Ada yang lain tuh Yang ada terlibat Dengan Sapi Ya Terus kemarin Ada yang terlibat Dengan IKTP Itu kan ketua partai Ketua partai Semua Sekarang apakah ada Partai yang Nantinya berebut kursi Di legislatif itu Yang bebas dari Napi koruptor Om Pop Jadi kalau sekarang Lihat Banyak sekali Anggota-anggota DPR Yang terhormat ini Kena masalah korupsi Memang repot 95% Dari Anggota DPR Yang lama itu Mencalonkan diri Kembali Nah ini memang Harus hati-hati ya Kalau kita nanti Milih wakil kita Di DPR Memang harus hati-hati Ya Nah pertanyaan tadi Apakah Ada Partai yang Tidak mencalonkan Ex Napi korupsi Menurut Catatan sampai hari ini Sepertinya Hanya ada Dua partai Partai yang lama Itu Nasdem Ya Dan partai yang baru Itu adalah PSI Partai Solidaritas Indonesia Dua partai ini Tidak ada Talon legislatif Yang Bekas Napi Koruptor Itu Data sampai sekarang Bagaimana dengan Andainya Statement Yang dulu Diungkapkan oleh P3 Yang membangkakan Partainya sendiri Om Pop Memang ya Beberapa Waktu yang lalu itu Kalau gak salah itu Sekjen dari Partai PPP Itu Mengeklaim Banyaknya Anggota DPR Yang ditangkap Itu Karena korupsi Itu Mengeklaim Bahwa sampai Hari ini Waktu itu ya Tidak ada Satupun Anggota DPR Dari partainya PPP Yang kena Kasus korupsi Elah Belum Sampai Seumur jagung Minggu lalu Ketuanya Yang ketangkap Nah ini kan Ya Sungguh sangat Memalukan Enaknya bagaimana Om Pop Supaya hal ini Tidak terjadi lagi Kalau melihat Kejadiannya Bahwa Ketua partai ini Kok sepertinya Bisa mempengaruhi Penentuan Pejabat-pejabat Di Departemen Agama Karena Menterinya Adalah dari Partai PPP Kalau melihat Kasus yang Seperti ini Mestinya Nanti Di dalam Kabinet Yang akan Datang Siapapun yang Menang Itu Lebih Bagus Menteri-menterinya Itu dari Profesional Ya Jangan lagi Ada titipan Dari partai A Partai B Untuk menempatkan Menjadi menteri Ya Untuk mencegah Supaya Masalah jual-beli Jabatan Melalui Partainya itu Tidak terjadi lagi Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh Sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan Datang Untuk kritik dan Kasus yang perlu Dikomentari Om Bob Silahkan Kirimkan email Anda Ke Ombob Indonesia At Hotmail.com Ombob Indonesia At Hotmail.com Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih kerana menonton!